Olahraga yang satu ini, katanya sulit untuk dilakukan. Karena dalam olahraga yang satu ini, kita harus bisa menjaga keseimbangan dan ketelitian pastinya. Kira-kira, olahraga apa sih ini? Hai Sobat Jobs, balik lagi bareng gue Kevin Ramadhan di G-Sport. Kali ini gue bakal membahas dunia seputar olahraga pastinya. Dan yang bakal gue bahas kali ini adalah olahraga panahan. Kira-kira, apa sih yang ada di dalam? Yuk ikutin gue terus. Nah Sobat Jobs, kali ini gue udah berlatih di tempat latihan olahraga panahannya langsung nih. Sekarang gue mau wawancarai resumbernya langsung nih. Halo kakak. Hai. Nah, gue Kevin nih kak. Nah, gue mau nanyainya dikit dong kak tentang olahraga panahan ini nih kak. Asal mula terbentuknya komunitas panahan itu tuh gimana kak? Untuk di WNJ ini, komunitas olahraga panahan itu terbentuk pada tahun 1986. Lalu sempat vakum, diteruskan lagi pada tahun 1998. Vakum lagi dan mulai kembali aktif pada tahun 2001 sampai dengan saat ini. Nah, awalnya itu olahraga panahan di sini diisi hanya oleh atlet-atlet yang ada di WNJ. Sama sampai saat ini. Tapi saat ini tergabung. Ada PPLM. Jadi PPLM BK Jakarta itu diisi oleh dari beberapa universitas yang latihannya dikitaskan di sini. Namunnya dari jumlahnya yang sedikit, Lama-lama orang makin minat, makin populer. Sehingga bertambah sampai pada saat ini anggotanya berjumlah 44 orang. Proses persiapan nih, persiapan apa saja sih yang dilakukan untuk olahraga panahan ini? Kalau untuk olahraga panahan, sebenarnya sama saja kayak olahraga lainnya. Dia mulai dari warming up, terus kegiatan inti, latihan intinya, terus sama cooling down. Jadi untuk warming up ini juga biasanya kita menggunakan pemanasan statis, dinamis. Lalu mulai ke inti, latihannya sama, syuting sesuai dengan divisinya masing-masing. Karena di panahan ini ada 3 nomor. Ada nomor standar bow, ada rick up, ada kompon, dan pekan ikan. Dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, untuk yang terakhir itu, cooling down itu dilakukan bisa dengan TNF. Oh, gitu-gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Harapan kakak buat generasi yang akan datang, yang bakal masuk ke komunitas panahan ini apa, Kak? Untuk harapan banyak sebenarnya. Tapi karena mereka ini mulai dari usia yang mungkin udah terbilang cukup senior ya. Umurnya kan masih udah tua 20 atau 18-an lah, kayak gitu. Mereka masih bisa di-push. Tapi mungkin gak semaksimal dengan mereka yang dari awalnya memang udah dari SM, ASMP itu udah melakukan kegiatan panahan. Tapi gak menutup kemungkinan untuk mereka bisa berprestasi. Karena olahraga panahan itu sendiri gak mengenal umur. Mungkin ada nomor standar bow yang dibatasi oleh umur, tapi masih terbilang bisa berprestasi untuk atlet-atlet dari mahasiswa. Nah, untuk saat ini juga kejuaraan-kejuaraan yang di mahasiswa itu udah ada banyak. Bukan cuma di WNJ, di UPI itu udah ngedentuk top-top panahan itu. Jadi udah banyak sebenarnya. Oke, thank you Nika ya. Udah nyempetin waktunya Nika ya. Nah, Sobat Jobs. Tadi kan gue juga udah banyak-banyak tanya nih sama kakaknya nih tentang seputar olahraga panahan ini nih. Kali ini gue mau nyoba-nyoba training nih. Kira-kira boleh gak? Boleh dong. Boleh dong. Nah, Sobat Jobs. Pemainkan olahraga panahan ini gak bisa dengan asal-asalan saja loh. Butuh teknik khusus buat olahraga yang satu ini. Selain butuh konsentrasi dan keseimbangan, ada teknik dasarnya juga seperti standing atau posisi berdiri, memasang anak panah pada string panah, posisi hook atau jari penerik string, draw atau tarikan, posisi anchor atau posisi pada hidung dan bibir, lalu ada hidikan, rilis atau melepaskan panah, dan yang terakhir, ada gerakan ikutan. Nah, jadi, kalau yang mau memainkan olahraga panahan ini, kalian harus benar-benar melatih ya. Dan pastinya, harus ada orang pemimpin yang sudah ahli dalam olahraga panahan ini. Nah, gimana? Udah liat dong tadi keseruan apa saja yang gue lakukan di olahraga panahan ini. Akhir cerita, gue berserta crew pamit undur diri. Dan jangan lupa buat like, comment, and share, berserta subscribe. Dan jangan lupa ikutin tayangan-tayangan G-Sport selanjutnya. Gue Kevin Ramadhan, salam G-Sport! Sampai jumpa di video selanjutnya.